Ikan mengandung asam lemak omega-3 yang lebih tinggi dibanding daging sapi maupun ayam. Pemilihan makanan yang tepat menjadi kunci utama dalam pemenuhan gizi yang seimbang. Salah satunya bisa didapatkan dengan mengonsumsi ikan. Secara umum, ikan yang tinggi protein memang cenderung memiliki harga yang sedikit lebih mahal. Seperti ikan salmon yang mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk otak. Namun, Sobat IPB tidak perlu khawatir. Ada jenis ikan yang tidak kalah tinggi kandungan protein dan omega-3-nya dari ikan salmon. Dengan harga yang relatif terjangkau. Ikan pada umumnya merupakan makanan sumber protein, asam amino, dan juga asam lemak. Ikan kembung memiliki profil kandungan protein yang menarik. Berdasarkan tabel komposisi bahan makanan Indonesia, diketahui bahwa kandungan energi pada ikan kembung itu sebesar 125 kilokalori, dengan protein 21,3 gram dan lemak sebesar 3,4 gram. Jika kita bandingkan dengan jenis ikan yang lain, ternyata kandungan protein ikan kembung ini setara dengan ikan salmon. Dan jika kita bandingkan dengan jenis ikan yang lain, ternyata ikan kembung ini jauh lebih tinggi kandungan proteinnya dibandingkan dengan ikan tuna, cakalang, ikan mujair, ataupun jenis-jenis ikan lainnya yang pada umumnya ada di Indonesia. Sehingga kita bisa katakan bahwa memang betul ikan kembung ini merupakan salah satu ikan yang memiliki kandungan protein tinggi dibandingkan dengan ikan yang lainnya. Ikan kembung ini merupakan jenis ikan yang ketersediaannya cukup banyak di pasar tradisional maupun modern, serta dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan lezat dan menarik. Perlu diperhatikan, daging ikan umumnya relatif lebih cepat matang dibandingkan dengan jenis daging lainnya, sehingga tidak perlu waktu yang lama untuk mengolah ikan kembung ini. Sobat IPB, jika dimandingkan dengan jenis ikan air tawar, harga ikan kembung relatif lebih murah, serta dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, termasuk pada anak-anak. Terlebih, tumbuh kembang anak merupakan fase penting yang memerlukan asupan nutrisi cukup dan seimbang. Lalu, apakah benar kandungan ikan kembung dapat membantu tumbuh kembang anak? Seperti yang kita ketahui, bahwa ikan itu merupakan salah satu sumber pangan asam lemak esensial. Apa itu asam lemak esensial? Asam lemak esensial adalah asam lemak yang diperlukan oleh tubuh, tetapi tubuh tidak mampu memproduksinya sendiri, sehingga perlu kita dapatkan dari makanan. Salah satu jenis asam lemak esensial yang penting untuk anak-anak dalam hal tumbuh kembangnya, yaitu asam omega-3. Omega-3 ini salah satu jenis asam lemak yang banyak ditemukan pada ikan. Nah, ikan kembung ini ternyata memiliki potensi omega-3 atau asam lemak tidak jenis omega-3 ini sangat tinggi, bahkan setara dengan ikan salmon. Kandungan protein tinggi pada ikan kembung juga diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat. Kandungan gizi yang melimpah, harga terjangkau, serta berbagai cara penyajian yang lezat bisa menjadi pilihan kita dalam menu sehari-hari di rumah.